Halo para pecinta Battletrude Evans, dimanapun kalian berada, udah siap kancut dengan perjalanan Mang Oyan? Kopi, rokok, goreng, sukun udah siap? Wih lah, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya. Terima kasih telah menonton! Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa mereka benar-benar menganggap mereka terlalu tinggi. Mereka hanyalah dosian bintang empat di hadapan Xiaoyan dan mereka benar-benar merasa tak terkalahkan. Lin Kisan juga sebelumnya bersikap sama di depan Xiaoyan, tetapi pada akhirnya, Lin Kisan benar-benar tampak seperti orang bodoh di hadapan Xiaoyan. Ataukah mungkin aliansi dosian ini memang berisi orang bodoh yang tak terhitung jumlahnya? Mendengar hal tersebut, wajah Guyan seketika berubah menjadi sangat dingin. Guyan tidak bisa menahan esmosinya lagi hingga pada akhirnya sekarang melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga segera bersiap dan semua orang segera kembali mengeluarkan teknik formasi mendalam kacatian gang. Tiga orang anggota tim Fearless dengan kekuatan fisik terkuat di tim pada saat ini segera maju. Namun Xiao Zhan pada saat ini benar-benar telah terluka akibat pertempuran sebelumnya. Oleh karena itu, Xiao Zhan memutuskan untuk beristriahat terlebih dahulu. Pada saat ini, Long Yi dan Long Sitian segera bergegas maju untuk berhadapan dengan serangan dari Guyan. Guyan pada saat ini mengeluarkan teknik yang bernama Fajar Kematian. Lima cahaya melesat ke arah kelompok Xiaoyan dan berbenturan langsung dengan Long Yi dan Long Sitian. Benturan pada akhirnya segera terjadi dan bagaimanapun Long Yi dan Long Sitian benar-benar terlalu lemah. Bahkan dengan peningkatan dari formasi kaca mendalam tianggang pada saat ini. Keduanya hanya dapat menahan satu berkas cahaya dan pada saat ini masih ada empat berkas cahaya yang tersisa. Sementara itu di belakang mereka pada saat ini, langit dipenuhi dengan api. Belasan teratai api surgawi segera mengembun di depan Xiaoyan. Xiaoyan lanjut mengulurkan telapak tangannya dan memegang beberapa teratai api surgawi dengan tangan kirinya. Xiaoyan pada saat ini kembali mengeluarkan tinju nirvana ke arah serangan dari Guyan. Xiaoyan tahu bahwa Xiaoyan harus berjuang keras pada saat ini. Xia Zenghui juga menggunakan kekuatan jiwa keadaan suci untuk melancarkan serangan. Namun tanpa diduga Guyan meminum pil anti roh dan pada saat ini kekuatan spiritual dari Xia Zenghui tidak dapat mengganggu Guyan. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar berjuang sendirian dengan mengandalkan tinju nirvana miliknya. Pada akhirnya Xiaoyan meledak dengan tinjunya dan nyala api yang meledak bercampur dengan busur listrik yang geras. Keduanya bertabrakan dengan kekuatan penghancur yang pada saat ini segera melonjak ke segala arah. Melihat hal ini Guyan pun mendengus dingin dan berkata hanya seorang dosen bintang dua saja ingin berhadapan dengannya. Banyak benturan pada akhirnya segera terjadi dengan kedua energi yang mengamuk ketika bertabrakan. Akibat dari ledakan energi yang meledak terus-menerus di udara pada saat ini membentuk lingkaran yang dipenuhi dengan energi kekerasan. Di seluruh kota seribu bintang semua orang memperhatikan pertempuran yang tampaknya tidak memiliki ketegangan ini. Kebanyakan orang tidak mengetahui siapakah Xiaoyan. Tetapi pada akhirnya mereka benar-benar tercengang melihat perlawanan yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini kekuatan tinju Xiaoyan benar-benar dengan cepat dilemahkan oleh serangan fajar kematian. Kecepatan dari pelemahan ini benar-benar begitu cepat sehingga Xiaoyan harus segera mengaliunkan tangan kanannya. Xiaoyan menghancurkan teratai api surgawi di tangannya dan kembali mengeluarkan tinju. Benturan kembali terjadi dengan seluruh kota bintang seribu yang pada saat ini tampak bergetar hebat. Melihat hal tersebut pada saat ini Guyan pun tersenyum dingin. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan pada saat ini akan menampilkan perlawanan yang begitu sengit. Pada akhirnya badai api pada saat ini segera melonjak dengan Xiaoyan yang masih berada di posisi benturan. Gulit Xiaoyan pada saat ini segera berubah karena Xiaoyan jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kekuatan tinjunya dengan cepat melemah dan jika ini terus berlanjut Xiaoyan benar-benar akan tertusuk oleh fajar kematian. Xiaoyan pada akhirnya lanjut memerintahkan Yiwa untuk keluar dan sosok gemuk pada saat ini segera mengembun. Yiwa mengeluarkan belasan teratai api yang mengembun dalam sekejap. Tanpa ragu-ragu Xiaoyan segera mengelurkan kelima jarinya dan memegang semua teratai api di telapak tangannya. Kekuatan guntur dan belasan teratai api pada akhirnya digunakan oleh Xiaoyan. Meskipun kekuatan ini benar-benar sangat kuat tetapi itu juga akan memiliki persyaratan yang tinggi pada tubuh Xiaoyan. Namun Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki pilihan lain dan tidak terlalu memikirkannya. Pada akhirnya Xiaoyan mengangkat lengannya dan di dalam tinjunya Xiaoyan bisa mendengar ledakan yang teredam. Xiaoyan pada akhirnya kembali melesatkan tinju nirvana ke arah serangan. Dalam sekejap mata pada akhirnya cahaya tinju Xiaoyan menelan fajar kematian milik Guyan. Akhirnya serangan dari Guyan ini roboh dan sosok Xiaoyan tidak berhenti tetapi bergegas menuju ke arah Guyan. Serangan yang ditampilkan oleh Xiaoyan ini membuat banyak penonton berteriak kaget dan bertanya-tanya apakah orang ini benar-benar hanyalah seorang dosian bintang 2. Mereka menyadari bahwa kekuatan penghancur yang kejam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditampilkan oleh seorang dosian bintang 2. Sementara itu mata Guyan pada saat ini berbinar dan ia seketika tertawa. Ia berkata bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki kekuatan. Jika itu permasalahannya maka pada saat ini Guyan akan bertarung dengan Xiaoyan secara serius. Setelah selesai berbicara ia pun segera kembali mengangkat tangannya. Belasan cahaya kematian pada saat ini tiba-tiba mengembun. Wajah Guyan menunjukkan cibiran kepada Xiaoyan dan berkata apakah Xiaoyan mengira serangan Guyan hanya sebatas itu. Xiaoyan baru saja bisa menerima 5 cahaya dan bagaimana jika dengan 20 cahaya ini. Pada akhirnya 20 lesatan cahaya fajar kematian kembali dilesatkan menuju ke arah Xiaoyan yang menyerang. Tinju Xiaoyan tiba-tiba mendarat di 20 fajar kematian di hadapan Guyan. Energi besar langsung menelan sosok Xiaoyan sepenuhnya dan dengan suara ledakan sosok Xiaoyan runtuh seperti layang-layang. Xiaoyan pada saat ini terlempar mundur dan Xiaoyan merasakan sesak di dadanya dan seteguk darah segera keluar. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa kekuatan Guyan memang jauh lebih kuat daripada lingkisan. Selain itu metodenya terlihat sederhana tetapi mengandung kekuatan yang dahsyat. Sementara itu fajar kematian Guyan ini tidak berhenti dan terus-menerus meraung ke arah kelompok Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang terluka semua orang juga bergegas maju dengan putus asa. Mereka membentuk tembok manusia di hadapan Xiaoyan setelah menstabilkan sosok Xiaoyan. Pada akhirnya pada saat ini fajar kematian benar-benar menimpa semua orang di tim Fearless. Mata Xiaoyan pun memerah dan Xiaoyan dengan paksa menekan rasa sakit di dalam hatinya. Xiaoyan kembali bergegas ke depan semua orang dan bersiap untuk melakukan serangan. Namun pada saat yang bersamaan pada saat ini seekor rubah kecil segera muncul di pundak Xiaoyan dan tidak diketahui kapan kemunculannya. Dengan satu langkah seekor rubah kecil ini pada saat ini segera berubah menjadi rubah yang sangat besar. Thunder Fox segera melesatkan ekornya dan ratusan petir seketika meraung. Petir-petir ini segera mengalahkan 20 fajar kematian dari Guyan. Setelah itu petir tidak berhenti dan terus mengejar Guyan hingga akhirnya Guyan benar-benar diperangkap. Guyan pun merasakan kekuatan yang jauh lebih kuat darinya dan benar-benar terkejut. Guyan bertanya apakah ini dan bersamaan dengan hal tersebut sosok Guyan pada saat ini benar-benar telah dibungkus oleh petir lapis demi lapis. Sementara itu semua orang pada saat ini segera melihat kemunculan dari rubah Dewa Petir. Seluruh kota seribu bintang terdiam sesaat sebelum akhirnya terdengar seruan yang mengerikan. Banyak orang yang bertanya-tanya apakah ini adalah rubah dari Dewa Guntur Petir. Jika rubah tersebut ada di sini, mungkinkah Dewa Petir juga pada saat ini datang. Di sisi lain melihat kemunculan dari Thunder Fox, pupil mata dari Guyan benar-benar menyusut tajam. Ekspresi dari Wang He dan Shiyu di belakang juga tiba-tiba seketika berubah. Sementara itu Thunder Fox pada saat ini kembali melangkah maju dan membuka mulutnya yang berdarah ke arah Guyan yang terperangkap. Guyan pun meminta Wang He dan Shiyu untuk menyelamatkannya. Tetapi sebelum keduanya membuka mulut mereka pada saat ini, Thunder Fox benar-benar telah menelan Guyan. Rawangan menyedihkan Guyan juga berhenti tiba-tiba bersamaan dengan tubuhnya yang ditelan. Melihat hal tersebut, tiba-tiba Dahi Wang He dan Shiyu dipenuhi dengan keringat dingin dan kulit mereka menjadi sangat jelek. Shiyu pun buru-buru mengepalkan tinjunya dan membuka mulutnya. Shiyu berkata kepada Thunder Fox bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman. Mendengar hal tersebut pada saat ini, Thunder Fox hanya menatap dingin ke arah Shiyu. Setelah itu, ia kembali berbalik dan bergegas menuju ke arah Xiaoyan dan berubah menjadi rubah yang kecil. Melihat rubah yang gelendotan di pundak Xiaoyan, eksperisi dari Wang He dan Shiyu pada saat ini menjadi semakin jelek. Mereka berpikir tampaknya Thunder Fox pada saat ini benar-benar mengikuti Xiaoyan. Sementara itu, wajah Xiaoyan pucat karena pertarungan dengan Gu Yan ini masih benar-benar menakutkan. Terlebih lagi, Xiaoyan telah melewati dua pertempuran melawan seorang dosian bintang empat. Xiaoyan benar-benar bertarung melintasi dua level pada waktu dua kali. Xiaoyan pada akhirnya mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Mereka yang menghalangi fajar kematian Xiaoyan terutama Long Yi dan Long Sitian juga pada saat ini terluka parah. Sebagian besar punggung mereka terbakar tetapi meskipun begitu, keduanya memiliki fisik yang kuat dan tidak ada luka dalam yang terlalu serius. Pada akhirnya setelah aura Xiaoyan menjadi tenang, Xiaoyan pada saat ini segera mengalihkan pandangannya ke arah Wang He dan Shiyu. Xiaoyan hanya menatap mereka dengan dingin dan menstabilkan sosoknya. Setelah itu Xiaoyan berbalik dan menatap ke arah loteng tempat langtian berada. Namun bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan merasakan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Sebuah senjata dingin ditembakkan dari atap aliansi dosian. Xiaoyan terkejut karena kecepatan tembakan ini benar-benar sangat cepat. Tidak peduli seberapa cepat reaksi Xiaoyan, hal itu masih membuat goresan di wajah Xiaoyan. Thunderfog yang sedang berbaring telentang juga pada akhirnya meraung ke arah atap. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan melihat sosok tubuh perlahan berjalan keluar. Sosoknya memiliki rambut panjang dengan wajah seperti pemuda tampan. Sosok itu pada akhirnya berkata dengan suara yang dalam bahwa itu hanyalah rubah Dewa Guntur. Bagaimana mungkin ia pada saat ini bisa menginjak-injak aliansi dosian sesuka hati? Bersamaan dengan kemunculan dari pria tersebut pada saat ini suasana menjadi sedikit hening. Setelah beberapa saat pada akhirnya kerumunan segera bergumam bahwa itu adalah Jiangya. Itu adalah kepala aliansi dosian cabang kota seribu bintang. Tentu saja pada saat ini banyak orang di kota seribu bintang yang telah melihat keberadaan dari Jiangya. Sementara itu pada saat ini mata Jiangya menatap dengan dingin ke arah Xiaoyan. Sepertinya Jiangya benar-benar tidak memiliki rasa takut sedikit pun kepada Thunder Fox. Xiaoyan juga terlihat acu-tacu dan menatap ke arah Jiangya. Xiaoyan tahu bahwa kekuatan lawan jauh lebih tinggi daripada miliknya. Oleh karena itu Xiaoyan berpikir bahwa tidak akan ada kemungkinan untuk bisa mengalahkannya sama sekali. Namun Xiaoyan menyadari bahwa alasan pertama dari Jiangya belum bergerak adalah bukan karena Thunder Fox. Jiangya sepertinya pada saat ini masih takut dengan pemilik dari Thunder Fox yakni Dewa Guntur. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jiangya pada akhirnya kembali membuka mulutnya. Ia bertanya dari manakah anjing-anjing ini berasal. Sebaiknya mereka kembali dan jika tidak maka mereka akan dibunuh tanpa ampun. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun memuntahkan seteguk darah sebelum akhirnya segera kembali mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa aliansi Doshan benar-benar bejingan. Mengapa mereka menyakiti saudara Xiaoyan? Mendengar hal tersebut Jiangya pada saat ini segera meledek sambil memandang ke arah Xiaoyan. Ia lanjut berkata alasan mereka melakukan hal tersebut bukanlah hak Xiaoyan untuk bertanya kepada aliansi Doshan. Selain itu jangan berpikir bahwa pada saat ini ia takut dengan Dewa Guntur. Meskipun Dewa Guntur datang hari ini apakah ia akan bisa berhadapan dengan aliansi Doshan? Terlebih lagi ia pada saat ini khawatir Dewa Petir telah mati. Hal itu dikarenakan pada saat ini Thunderfog tampaknya telah mengubah tuannya. Sebaiknya pada saat ini mereka pergi sekarang dan mungkin dengan begitu ia akan bisa mengampuni mereka. Jika tidak maka akhir dari mereka hanya akan lebih buruk daripada kematian. Pada akhirnya dengan mata muram dan tangan terkepal Xiaoyan perlahan berjalan mendekati Langtian. Xiaoyan hendak menurunkan Langtian dan membawanya pergi. Melihat gerakan Xiaoyan ini Jiangya pun berteriak dengan marah bahwa ia sudah mengatakan mereka bisa pergi. Tetapi ia tidak berkata bahwa ia akan membiarkan orang tersebut pergi. Mendengar raungan marah dari Jiangya ini Xiaoyan benar-benar tidak berduli dan bergegas lanjut menyelamatkan Langtian. Langtian pada saat ini berlumuran darah dan Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan gerakan yang sangat lembut. Xiaoyan takut kekuatan apapun akan memperburuk luka-luka dari saudaranya. Sementara itu di sisi lain melihat Xiaoyan yang mengabaikannya secara langsung. Aura dari Jiangya tiba-tiba meletus dan kekuatan dosian bintang 5 bergerak menuju ke arah Xiaoyan. Namun pada saat yang bersamaan Thunderfog melompat keluar berubah menjadi tubuh setinggi ratusan meter. Dengan busur listrik di tubuhnya pada saat ini ia memancarkan niat membunuh yang sangat dingin. Pada akhirnya aura dari Jiangya pada saat ini benar-benar ditekan balik. Jiangya juga tidak berani berbicara untuk sementara waktu. Bahkan meskipun Dewa Petir tidak ada kekuatan Thunderfog ini bukanlah sesuatu yang bisa ia tangani. Pembuluh darah di dahi Jiangya pada akhirnya meledak karena amarah. Ia segera berkata agar Thunderfog menunggu sampai ia melaporkan permasalahan ini ke markas dan membunuh bajingan tersebut. Sementara itu Thunderfog pada saat ini segera mengeluarkan raungan keras. Busur listrik pada saat ini bergegas menuju ke arah Jiangya dengan kekuatan penghancuran yang sangat kuat. Kutil kelapa dari Jiangya juga menjadi mati rasa dan sosoknya pada akhirnya mundur dengan cepat. Namun pada saat ini area sekelilingnya benar-benar dipenuhi dengan energi guntur yang membuat sosok Jiangya sedikit stagnan. Pada akhirnya cahaya guntur ini pun menggores separuh lengan Jiangya dan semua lengan bajunya segera terlepas. Lengan Jiangya terlihat memar setelah menerima serangan dari Thunderfog. Jiangya pada akhirnya menstabilkan tubuhnya dengan ekspresi sedikit memalukan. Ia menatap tajam ke arah Thunderfog tetapi pada saat ini ia masih belum berani untuk bergerak. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berbisik kepada Thunderfog. Xiaoyan memerintahkan mereka untuk segera pergi dan Xiaoyan segera mengajak lantian yang tidak sadarkan diri. Sementara itu Thunderfog pada akhirnya kembali berbalik sebelum akhirnya memuntahkan sesuatu. Pada saat ini sosok tubuh berdarah keluar dan sosok itu adalah Gu Yan. Wajahnya penuh dengan darah dan hidup serta matinya pada saat ini masih belum bisa diketahui. Pada akhirnya Thunderfog segera mengikuti pergerakan Xiaoyan untuk segera bergegas pergi. Melihat sosok Xiaoyan yang pergi pada saat ini Jiangya hanya bisa menggertakkan giginya. Setelah sosok Xiaoyan benar-benar menghilang ia pun segera mengeluarkan instruksi dengan marah. Ia memerintahkan seseorang untuk menyekiliki-diki asal-usul dari kelompok orang-orang ini. Mereka benar-benar berani memprovokasi aliansi Doshan dan mereka tidak akan bisa pergi dengan mudah. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini tidak kembali ke grup tentara bayaran Changyue. Xiaoyan menyadari bahwa aliansi Doshan tidak akan mungkin membiarkan mereka pergi begitu saja. Oleh karena itu Xiaoyan tidak ingin melibatkan grup tentara bayaran Changyue dan Xiaoyan langsung pergi ke Fearless Art. Setelah sampai pada saat ini Xiaoyan menemukan bahwa Dingyue telah menunggu di samping Fearless Art. Fearless Art milik Xiaoyan pada saat ini benar-benar terlihat baru dan meskipun bagian utamanya tidak berubah. Batera ini telah banyak ditingkatkan dari aslinya dan benar-benar terlihat keren. Melihat kelompok Xiaoyan yang bergegas, Dingyue juga pada akhirnya segera bergegas maju dan membantu semua orang. Dingyue pada akhirnya segera berkata agar mereka pada saat ini harus segera pergi. Jika aliansi Doshan mengejar mereka, maka Dingyue khawatir mereka tidak akan bisa pergi. Dingyue pada saat ini merasa sangat cemas karena Dingyue telah mengetahui tentang situasi pertempuran Xiaoyan dan aliansi Doshan. Dengan kabar yang diberikan oleh para penjaga, pada akhirnya Dingyue bergegas ke Batera untuk menunggu semua orang. Dingyue pada akhirnya lanjut berkata bahwa ia telah menyelesaikan transformasi Batera milik Xiaoyan. Sekarang semua kecepatan Batera telah ditingkatkan menjadi sekitar 20%. Batera telah diperkuat secara mendalam dan seharusnya tidak ada masalah dalam melewati lubang cacing raksasa. Setelah selesai berbicara, Dingyue pun melompat ke Batera dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus pergi dari sini terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut tetapi Xiaoyan segera mengikuti langkah Dingyue. Xiaoyan harus menyelamatkan Langtian terlebih dahulu dan memeriksa luka-lukanya. Pada akhirnya setelah di atas Batera, Xiaoyan memeluk Langtian dan memeriksa luka di tubuhnya. Xiaoyan menemukan bahwa luka luar dan luka dalamnya sangat serius. Xiaoyan segera menggertakkan giginya karena marah dan bergumam bahwa aliansi Doshan benar-benar tidak manusiawi. Ia yang bernama Xiaoyan cepat atau lambat akan kembali untuk memperhitungkan hal ini. Xiaoyan pada akhirnya menenangkan esmosinya dan duduk bersilah di hadapan Langtian dan beberapa saat menggunakan banyak ramuan obat untuk menyembuhkan luka Langtian. Semua orang yang terluka juga pada saat ini memulihkan diri. Setelah perlahan-lahan stabil, semua orang menunggu Xiaoyan untuk memberitahu kondisi dari Langtian. Pada akhirnya setelah selesai, Xiaoyan pun segera memberikan informasi mengenai keadaan Langtian. Xiaoyan berkata bahwa itu tidak akan melukai hidup dari Langtian. Tetapi lukanya masih sangat serius dan ia perlu berset istri jahat untuk segera pulih. Mendengar hal tersebut, pada saat ini semua orang benar-benar menggertakan gigi mereka. Pada saat ini dendam di hati mereka terhadap aliansi Doshan benar-benar bangkit. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini merenung dan tidak tahu mengapa Langtian terluka begitu parah. Bagaimana mungkin Langtian bisa memprovokasi makhluk seperti aliansi Doshan? Terlebih lagi jika ia memurnikan obat dengan benar di papilion bahan obat, mengapa ia ditangkap oleh aliansi Doshan? Tampaknya alasan spesifik dari hal ini hanya bisa diketahui ketika Langtian bangun. Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menggertakan giginya memikirkan hal tersebut. Semua orang pada saat ini benar-benar tampak marah dengan apa yang baru saja mereka alami. Melihat hal tersebut, Dingyue pun berkata dengan sedikit cemberut. Dingyue menjelaskan bahwa aliansi Doshan di kota bintang seribu hanyalah sebagian kecil dari aliansi Doshan. Aliansi Doshan tersebar di seluruh lautan ketiadaan dan memiliki sisi cabang di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya tidak terbayangkan dan jika Xiaoyan melawan raksasa seperti itu, cepat atau lambat sesuatu benar-benar akan segera terjadi. Terlebih lagi Xiaoyan juga telah memprovokasi sosok Jiangya. Dingyue khawatir Jiangya telah mengirim seseorang untuk mengawasi tindakan Xiaoyan setiap saat. Sejauh yang ia tahu Jiangya juga akan berpartisi sapi dalam kontes 10.000 alam kali ini. Dengan begitu, bukankah hal tersebut tidak baik bagi Xiaoyan? Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan bergumam. Sepertinya ia memang benar-benar musuh yang sulit untuk dihadapi. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Dingyue segera berkata bagaimanapun permasalahan yang Xiaoyan temui kali ini adalah permasalahan besar. Tapi jika dipikir-pikir aliansi dosian sepertinya tidak akan berperang untuk Xiaoyan yang hanya seorang dosian bintang dua. Namun jika Xiaoyan berpartisi sapi dalam kontes 10.000 alam, Jiangya pasti tidak akan pernah melepaskan Xiaoyan dengan mudah. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan lanjut berkata sepertinya Xiaoyan harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Jiangya telah menyakiti saudaranya dan Xiaoyan berharap bisa bertemu dengannya di turnamen 10.000 alam. Saat hal tersebut terjadi, masih belum bisa dipastikan siapakah yang akan menang dan yang akan kalah. Mata Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan tekat dan Dingyue Xiaoyan sedikit terkepal. Meskipun Xiaoyan tidak bisa melawan Jiangya secara langsung kali ini. Tetapi di pagoda Xiaoyan akan bisa memindainya dan di gerbang pertempuran sebenarnya. Xiaoyan bisa menantang Jiangya yang dibuat oleh pagoda pemurnian. Dengan begitu maka Xiaoyan bisa memahami gerakan dan kekuatan yang dimiliki oleh Jiangya. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini berpikir, Dingyue segera berkata bahwa lubang cacing raksasa akan segera dibuka. Lubang cacing ini dibuka untuk 3 hari sekaligus dan mereka harus masuk secara bergantian. Karena mereka berada di urutan kelima puluh, maka mereka pada saat ini harus sepat bergegas. Xiaoyan pun melihat kartu giyok di tangan Dingyue sebelum akhirnya mengangguk sambil tersenyum. Xiaoyan segera mengucapkan terima kasih kepada Dingyue. Xiaoyan akan mengingat semua kebaikan ini dan Xiaoyan pasti akan membalasnya di masa depan. Mendengar hal tersebut, Dingyue pun mengangkat tangannya dengan senyuman yang membuat semua orang berdebar. Dingyue berkata Xiaoyan tidak perlu terlalu sopan dan Xiaoyan bisa membalasnya sekarang. Xiaoyan pun sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Dingyue. Xiaoyan pada akhirnya bertanya apakah Dingyue ingin ikut bersama dengan mereka. Jalan yang akan mereka hadapi benar-benar sangat berbahaya. Nona Dingyue tentu saja akan tetap aman dengan berada di kota seribu bintang. Menanggapi hal tersebut, Dingyue pun pada saat ini sedikit cemberut. Ia lanjut berkata justru ia akan mati jika ia tinggal di tempat jelek ini. Oleh karena itu, ia meminta tolong kepada Xiaoyan untuk membiarkannya ikut bersama dengan mereka. Ia mengetahui teknologi sticks dan ia bisa membantu mereka memodifikasi baju besi dan senjata. Dingyue berjanji untuk membiarkan kekuatan tempur mereka meningkat secara bertahap. Selain itu, semua harta juga pada saat ini telah dipindahkan ke Bahtera Fearless. Setelah selesai berbicara, Dingyue pun mendorong pintu pavilion Fearless Arc. Semua orang tercengang ketika mereka melihat struktur asli pavilion dari Fearless Arc. Semua orang pada saat ini terkejut melihat teknologi yang berada di dalam kapal. Sementara itu, Dingyue pada saat ini masih terus membujuk Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan masih belum menunjukkan tanda-tanda melunakan hatinya. Pada akhirnya, Jingwuchen tiba-tiba berbicara dan mata semua orang segera beralih ke arah Jingwuchen. Jingwuchen berkata sebenarnya menurut Jingwuchen, nona Dingyue juga memiliki bakat yang langkah. Setelah berbicara di titik ini, Jingwuchen benar-benar langsung tersipu dengan wajah yang memerah. Jingwuchen segera lanjut berkata bahwa ia hanya mencari kebenaran dari fakta dan tentu saja apapun yang dikatakan oleh Tuan Muda Xiaoyan adalah keputusannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jingwuchen ini, Dingyue pada saat ini benar-benar tersipu malu. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Dingyue untuk waktu yang lama. Xiaoyan pada akhirnya menyadari apa yang dikatakan oleh Dingyue dan Jingwuchen memang benar. Pada akhirnya Xiaoyan menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan setuju dengan Dingyue untuk bergabung. Dingyue pada akhirnya benar-benar sangat gembira dan semua orang pada saat ini juga menyambut Dingyue ke tim Fearless. Xiaoyan juga pada saat ini mengelah nafas lega karena Dingyue adalah orang yang sangat mengenali mengenai ketiadaan. Oleh karena itu dengan keberadaan Dingyue ketika kelompok Xiaoyan berpergian di lautan ketiadaan. Pada saat ini mereka tidak lagi seperti lalat tanpa kelapa. Dingyue pada saat ini benar-benar mengendalikan bah terak dan Xiaoyan benar-benar merasa sangat lega. Dingyue akrab dengan bah terak dan hal yang begitu rumit di dalam bah terak. Hanya mereka yang paham teknologi istik yang bisa melakukannya dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar senang. Pada akhirnya dengan kendali dari Dingyue ini Fearless akrab dengan cepat segera meninggalkan kota seribu bintang. Terima kasih telah menonton!